For the Lord be known, for the Lord be loved, for the gospel be served in diversity Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari ini, Rabu 4 Mei 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Patir Konstan Laka CMF, seorang misionaris klaretian yang bertugas di paroki Santo Antonius Maria Klaret Oinopo Kuskupan Atambua. Mari kita dengarkan bersama. Selamat pagi saudari-saudara pencinta insan yang terkasih. Renungan yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini, Rabu 4 April 2022, saya beri judul Menjadi Roti Bagi Orang Lain. Masih dalam konteks mujizat penggandaan roti, Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai roti hidup. Dengan menyatakan diri sebagai roti hidup, Yesus mau menegaskan tentang tugas berputusan yang ia terima dari Mbak Bapak. Bahwa kehadirannya di tengah-tengah kita adalah untuk memberikan kehidupan, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, dan segala sesuatu yang baik yang kita butuhkan. Lebih lanjut, Yesus menentukan kepada kita jaminan yang akan kita dapatkan ketika kita mau datang dan melibatkan dia dalam seluruh perjalanan hidup dan keberimanan kita. Ada jaminan persekutuan bersama dia, ada jaminan kebangkitan pada akhir zaman, dan jaminan hidup yang kekal. Semua jaminan ini akan kita dapatkan kalau kita mau membangun persekutuan dengan Tuhan dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Saudari-saudara yang terkasih, apa yang Yesus katakan tentang dirinya sebagai roti hidup, handaknya tidak kita maknai secara biasa-biasa saja. Perlu dicerna dan ditafsirkan, serta dimaknai secara lebih mendalam dalam tataran iman dan manusiawi. Yesus memang mengatakan bahwa dengan datang kepadanya, segala sesuatu akan terpenuhi. Namun ini tidak berarti bahwa kita hanya duduk-duduk saja dan tidak perlu bekerja, karena Yesus akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yesus memang punya kuasa untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan, namun Yesus bukan lakukan surat. Apa yang Yesus katakan kepada kita, handaknya kita pahami dan maknai dalam kacamata iman. Kita perlu melibatkan Yesus dalam seluruh hidup dan karya kita. Mencarikan dia sebagai teladan dalam setiap tugas dan pelayanan kita. Sebagaimana Yesus sendiri memberikan dirinya sebagai roti yang dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada semua orang, kita pun hendaknya demikian. Berani untuk memberikan diri kita sebagai roti yang mau dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada orang lain, agar semua kita memperoleh jaminan kebahagiaan dan sukacita yang betal. Mari kita membiarkan kehendak Allah berkarya dalam diri kita. Dan dengan kekuatan tukuh dan darah Kristus yang kita terima, senantiasa menjadikan kita kuat dan berani untuk mencari saksi-saksinya di tengah dunia. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.